Nah, kalau pada saat klik pertama udah tau dong, love style, pola hidup sehat. Memang bener banget cara lagi ngerubah pola hidup sehat. Banyak yang datang, eh banyak juga yang meninggalkan kita semua. Emang sih ya, dunia hiburan itu tidak akan selalu memberikan kabar bahagia untuk kita semua. Namun juga tidak sedikit kabar duka yang datang dari para publik figur tanah air. Hal itu tentu saja membuat semua orang merasa sangat kehilangan sosok idolanya. Kira-kira siapa saja sih artis yang kabar dukanya tidak diketahui oleh media? Di antaranya yaitu Agus Leo, Robi Sugara, Toro, dan juga Yana Zin. Dikira kemana, ternyata sembilan artis ini meninggal dunia. Nomor 9 Agus Leo Pria yang dikenal lewat beberapa sinetron yang dibintanginya ini sudah tidak nongol lagi di layar kaca. Rupanya artis kelahiran Surabaya ini sudah pergi mendahului kita semua. Ia pergi untuk selama-lamanya pada tanggal 13 April 2019 lalu akibat memiliki riwayat penyakit kanker usus. Agus sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Namun tepat pada pukul 10.00 pagi, ia telah mengembuskan nafas terakhirnya. Nomor 8 Kang Pipit Pria ini yang ikut meromaikan sinetron komedi preman pensiun ini juga telah digabarkan meninggal dunia. Ia diketahui mengalami serangan jantung sebelum pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Januari 2021 silang. Sontak dunia hiburan tanah air kala itu berduka. Tidak hanya dari kalangan keluarga saja yang merasa kehilangan, namun juga sederet penggemarnya juga merasakan kehilangan yang sangat mendap. Memang pada dasarnya semua kematian itu hanyalah Tuhan yang tahu. Nomor 7 Rina Gunawan Sosok wanita yang satu ini memang sudah kerap kali muncul di layar kaca televisi. Ia sudah termasuk dalam artis yang cukup senior. Jadi jangan heran jika karirnya sangat terbilang sukses sejak usianya masih muda. Namun sangat sayang sekali setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya, tiba-tiba ada kabar mengejutkan semua publik. Lantaran media dibuat terkejut dengan kabar duka dari dirinya. Tepat pada awal bulan Maret 2021 lalu, wanita cantik ini yang disapa teh Rina telah mendauli kita semua menghadap sang Hali. Ia meninggal dunia karena merasakan sesak yang berlebihan selesai terpapar virus COVID-19. Rina Gunawan akhirnya menghubuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Meninggalnya artis ini sontak membuat publik senyap. Lantaran banyak yang tidak menyangka, jika ia akan pergi secepat itu. Nomor 6 Rubi Sugara Pemilik nama asli Robert Isakai Hena ini adalah seorang aktor berdarah Jawa, Ambon, dan Belanda. Di tahun 1975 namanya mulai dikenal publik berkat iklannya, yakni Bryce. Karirnya di dunia hiburan sempat tenar di masa 1970-an sampai 1980-an. Di usianya yang ke-68 tahun, ia meninggalkan kita untuk selama-lamanya lantaran penyakit jantung yang dideritanya. Aktor kelahiran Malang ini memang telah banyak membintangi beberapa judul film Tanah Air. Salah satu film yang melejit waktu itu yakni Ujung Dunia. Gelagat aneh sempat dirasakan oleh sang keluarga sebelum kepergiannya. Dalam liburan bersama keluarganya, Robi selalu berbaur dengan anak-anaknya. Padahal, semasa hidupnya ia sangat jarang bermain dengan anaknya. Ia selalu disibukkan oleh syuting dan karir yang ia tekuni. Robi juga menatap sang istri dengan tatapan kosong pada saat istrinya sedang meniup lilin dalam acara ulang tahunnya. Nomor 5 Rea Sita Siapa yang tidak kenal dengan sosok artis yang bernama Rea Sita? Namanya cukup populer di masyarakat pada era 80-an hingga 90-an. Namanya mulai membumbung tinggi setelah bermain dalam sinetron pengantin pada tahun 1994. Cinta Aku di Kampus Biru 1976 Wanita ini merupakan keturunan blasteran, ibundannya asli Skotlandia, dan ayahnya dari Wonosobo. Karir Sita semakin mentereng saat dirinya memerankan peran dosen yang mencintai mahasiswanya dalam film yang sukses di Pasaran Cintaku di Kampus Biru 1976. Namun sayangnya, Sita memutuskan untuk hengkang. Saat itu, ia lebih memilih pekerjaan barunya sebagai Public Relations Hotel Sari Jaya 1979. Dari tulang namanya sontak menghilang dari sorotan. Apalagi saat dirinya memutuskan menikah dan memiliki tiga orang anak. Namun siapa sangka, wanita hebat ini sudah benar-benar dilupakan. Bahkan, kabar kematiannya di tahun 2015 silam belum diketahui publik. Masih ingat dengan sinetron Melo, Cinta Fitri? Nah, Irena ini merupakan salah satu artis yang ikut membintangi sinetron legendaris tersebut. Sinetron yang tayang di tahun 2008 ini memang terbilang banyak penggemarnya ya guys. Di sini, Irena mendapat peran sebagai sosok Tasya, wanita yang kalem dan penuh dengan gelak tawa. Lama tidak terserot oleh kamera, ternyata selebriti kelahiran Bandung ini telah tutup pusia pada tanggal 26 Mei 2016 silam saat usianya masih sangat muda. Kepergian artis cantik ini sontak mengejutkan publik. Lantaran sehari-harinya, Irena selalu tampil sehat seperti tidak memiliki penyakit apapun. Namun hal naas terjadi padanya. Ia secara tiba-tiba pingsan di lokasi syuting. Dan saat itulah nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Setelah ditelusuri, ternyata Irena meninggal akibat serangan jantung. Varida Pasha Semua orang pastinya mengenal sosok wanita yang dikenal sebagai Mak Lampir ini. Jika kalian pecinta film laga, yang jelas kalian ingat dengan sosok ini. Sudah sejak lama, pada season pertama, Varida telah memerankan tokoh Mak Lampir dalam sinetron Misteri Gunung Berapi. Sejak usianya masih muda, kira-kira era 80-an, ia sudah mulai berkarir di dunia hiburan. Jadi tak heran jika ia banyak dikenal oleh orang banyak. Jika anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Wanita ini meninggal dunia pada tanggal 16 April 2021 di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Selatan. Sebelum terpapar COVID-19, ia sempat mengalami vertigo dan sakit di bagian punggungnya. Hal itu yang menjadi salah satu alasan dia akhirnya dirawat di rumah sakit. Pemilik nama asli Sotoro Margono dikenal penontonnya sebagai aktor yang selalu antagonis. Dari perannya itu, seluruh penonton menjadi gereget dan marah akibat melihat wajahnya yang sangar tersebut. Kini raut wajahnya yang garang itu sudah tidak menghiasi layar kaca. Hal itu terjadi karena bintang sinetron ini telah meninggal dunia. Ia wafat pada tanggal 14 Januari 2019 lalu akibat infeksi lambung. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat muntah darah di lokasi syuting dan dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Yana Zin Yana Zin merupakan artis senior yang sempat populer di era 80-an. Wajahnya kerap kali menghiasi layar kaca. Sudah beberapa judul sinetron yang telah ia bintangi. Jadi tak heran jika masyarakat secara umum sudah mengenal sosok dirinya. Peran antagonis selalu ia dapatkan dari berbagai macam sinetron lho. Pastinya kalian tahu akan hal ini ya sahabat. Artis kelahiran Moskow, Rusia 27 Agustus 1969 ini meninggal pada tanggal 1 Juni 2017 silang lantaran penyakit yang dideritanya. Penyakit kanker payudara itu sudah lama ia derita. Perjuangannya untuk melawan penyakit itu sungguh luar biasa. Yana kerap kali belak-balik rumah sakit untuk opnamo. Sebelum tutup usia, tingkah aneh sempat Yana lakukan. Hal ini dibeberkan oleh asisten yang merawat dirinya. Lima hari sebelum kepergiannya, Yana sempat minta dimandikan oleh asistennya tersebut. Yana sempat juga meminta asistennya itu untuk memeluk dirinya. Hal itu terasa aneh bagi asistennya. Terima kasih telah menonton!